Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, Senin Petang, kembali mengeluarkan awan panas dengan jarak luncur 1.200 meter dari puncak. Luncuran awan panas dengan durasi 120 detik dan menimbulkan kolom erupsi setinggi 400 di atas puncak Merapi. Inilah luncuran awan panas dari puncak Gunung Merapi yang terekam kamera pemantau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPT-KG Yogyakarta. Jarak luncur awan panas mencapai 1.200 meter dari puncak dan mengarah ke hulu sungai Kerasak dan Boyong dengan durasi 120 detik. Dari data dan pengamatan BPPT-KG Yogyakarta, awan panas tersebut juga menimbulkan kolom erupsi setinggi 400 meter dari puncak Gunung Merapi. Kawasan bahaya erupsi Merapi juga masih ditetapkan dalam radius 5 kilometer dari puncak. Sementara itu, hingga saat ini status Gunung Merapi masih dalam level 3 atau siaga. BPPT-KG Yogyakarta juga merekomendasikan bahwa awan panas guguran berpotensi untuk mengarah ke sejumlah alur sungai di lereng Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews, melaporkan.